Yo, halo teman-teman, kembali lagi sama gue Roy Show Jadi hari ini ada event yang menurut gue ini menarik banget Yaitu Dream Team atau Membangun Tim Impianmu Jadi disini ada event namanya Dream Team atau namanya Tim Impianmu Ya disini gue udah ngambil beberapa pemain yang mau gue pasang di line up gue Disini gue ngambil Mi6 untuk support, lalu ada Ocha buat Razer Supportnya itu RR9, lalu Razernya juga ada Fans disini Lalu ada Poin X ya, ya Sel, halo Lalu ada Kiddy, Poin Man-nya juga, gue ngambil 6 karakter Sebenernya batasan itu kalian bisa ngambil 5-6 Dan kalian juga bisa ganti kalau misalkan kalian terdapatin Start Nah, ini ada pemain-pemainnya disini Razer ada Klof, Ocha, Fans, Seven, Strix, Aksur, Skolzi, Dinosite, Gon, dan lain-lain disini Poin Man-nya juga, udah dilihat buat supportnya juga Bisa kalian cek semua Ini pemain-pemain yang bisa kalian pasangkan di Dream Team kalian Kalau udah naro 6 nih, kayak gue naro 6 disini Kalian bikin namanya Namanya, namanya gue disini adalah Aku Bisa, Kamu Enggak ya Lalu kalian buat tim Jadilah Ini Dream Team gue Dan ini bisa kalian edit, karena ada misi harian juga disini Misi harian yang bisa kalian dapatkan untuk mendapatkan di sebelah Dapatin token nih ya, token Sebelahnya ada Star Disini ada token, token, token Ini ntar buat ngukurin hadiah Token redeemnya disini 300 SAR sama 350 token Dan seterusnya ada Special Ops Binky, lalu ada Emote Invisible Enemy, lalu ada Kotak Pre and Predator Lalu ada Backpack Evil Clown, dan juga ada Calling Card Ada Credit, dan juga ada Purple XPK Nah ini buat event infonya teman-teman Buat event infonya Kamu harus merekrut 5 pemain tadi seperti yang gue bilang 6 bisa juga Lalu kalian akan mempunyai Star setiap minggu dari 5 pemain terbaikmu Sesuai dengan performa yang kamu miliki Kill plus 2 Lalu assist plus 1 Dead minus 1 Nah Star ini otomatis terkirim setiap Sabtu jam 9 di minggu tersebut Perganti pemain bisa dilakukan selama periode bursa transfer Jadi ntar pas disini tuh bursa transfernya ada nih Ada infonya bursa transfer akan di youtube dalam 18 jam Jadi kalau misalkan ini ada bursa transfer dibuka Kalian bisa menukar-nukar karakter kalian Dan disini kalau kalian lihat teman-teman Disini kan ada statistik nih Ada M6, ada Oca, ada 2RN9, ada Fence, ada X, ada Kidi disini Jadi nanti nih Ini sih ya kayaknya nih ya Kayaknya disini akan muncul nih Si M6 killnya berapa, matinya berapa, assistnya berapa Oca juga killnya berapa, mati berapa, assistnya berapa Ini juga 2RN9, Fence, X, dan Kidi disini Terlihatan dia kill berapa dan juga Asis berapa dan death berapa Untuk perhitungannya ada disini tadi ya Kalau kill plus 2, assist plus 1, dan death minus 1 Nah jadi kalian bener-bener harus ngambil pemain yang kira-kira hobinya Atau mukil lah, dia mukil Dia kalau main tuh killnya banyak banget Dia mau menang mau kalah, dia killnya banyak Matinya nggak terlalu banyak, assistnya juga cukup banyak gitu Karena assist plus 1 juga kan Paling nggak tuh assistnya buat tutupin matinya lah Jadi kalau dia mati 10, dia terus assist 10 Kill 5, lo masih plus kan Dapat bintang 10 kan Karena kill tuh hitungannya 2 Kalau assist plus 1, death minus 1 Dan nanti kalau bursa transfer, kalian pengen tuker Wah, ternyata nih, misalkan nih Si A, dia Bunuhnya dikit gitu kan Ternyata yang bunuhnya banyak, misalkan Klof gitu kan, kalian bisa tuker nih Tapi kalau kalian punya bintang juga buat beli pemain yang kalian mau gitu Gue sih ngeliatnya gitu ya Karena ini klaimnya per pemain nih Fans klaim Ada X diklaim juga Ada Kidi juga diklaim disini Klaim, 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 klaim Bagi mereka saya bermain Dan nanti bisa diliatnya setiap hari Sabtu tadi ya, jam 9 malam Berarti update-nya seminggu sekali Nah, terus pergantian yang bermain Hanya bisa dilakukan sama berikutnya Dan gue sebutin tadi Selesaikan misi harian untuk mendapatkan token Nah, token tuh buat nuker Buat ngeridim tadi di atas ya Lalu gunakan token dan star untuk penukaran hadiah Ya, sama di atas Lalu cek di tab riwayat Untuk mengetahui history star dan tokenmu Bonus hadiah, nonton live stream di web ini Dan klaim hadiahnya Jadi disini juga kalian bisa nonton live stream ya Di tab yang ungu ini Nonton live stream disini Nanti akan muncul Nah, ini adalah jadwalnya teman-teman Jadwal live stream Play off dan lain-lain Nih, kalau kalian nonton 30 menit bisa di redeem Lalu bisa redeem lagi 30 menit Gitu kan nih Kayaknya buat komen disini gitu Jadi ntar akan nongol disini teman-teman yang mau nonton Seru banget Besok gue coba nih buat nonton disini besok ya Lalu Kembali ke event info Tadi kan buat tutorialnya Buat peraturannya disini Event ini berlangsung dari 8 Februari Sampai 2 Maret Jam 12 malam Ada misi mingguan juga Di week 1, 2, 3 Ada di atas Ntar gue liatin lagi Lalu ada bursa transfer juga Di minggu pertama tuh 8 Februari Sampai 9 Februari Jam 2 Lalu di minggu ke-2 ada 13 Februari Sampai 16 Februari Dan minggu ke-3 20 Februari Sampai 23 Februari Jadi kayaknya sih buat minggu pertama Para pemain yang udah gue ambil disini Gak bisa gue ubah Gitu Ntar di minggu ke-2 baru lo bisa ngeliat Wah ternyata di minggu pertama Ini kilenya kurang banyak nih Bintang gue jadi dikit nih Kan padahal gue mau ngambil Kain 4-4 Ya lo tukar aja Lo edit Lo edit siapa yang lo pengen ganti Dari Dream Team Atau dari tim impian lo Nah ntar bisa kalian liat disini Buat riwayatnya Dream Teamnya Siapa aja Buat minggu 1 Ini pemain gue buat minggu pertama Lalu buat minggu Eh buat ini Buat historinya Token redeem nih ya Gue ngambil apa aja Itemnya Berapa yang gue pake Tanggal berapa Terlalu akan muncul disini Dan ntar Dream Team juga Ini akan muncul di minggu ke-2 Siapa aja pemain Yang gue ambil di minggu ke-2 Tuh Sebenernya yang gue penasaran disini Kalau gue udah ambil Bisa gue jual lagi gak sih sebenernya Misalkan gue mau jual Koca misalkan Ternyata gak bisa Gak Kuker ca Gak bisa ya Lo bunuh yang banyak ya ca ya Bunuh yang banyak ya Oke Jadi gak bisa disini Mungkin buat nama team bisa diganti Bisa diganti kah? Gak bisa diganti juga Jadi kalau udah bikin nama team Lalu udah ngambil pemain Kalian gak bisa ganti Jadi pastikan kalian tau nih Ini tuh yang bunuhnya banyak Oh ini yang asisnya banyak Wah ini yang jarang mati Ini yang Kalau main Gamenya tuh Sampai ke unlock Dominationnya Jadi pas di domination Sama hardpoint Dia bunuhnya banyak Wah itu Oke banget sih menurut gue Begitu Nah kalau menurut gue sih Eventnya seperti itu ya Karena gue baca peraturan Seperti itu Kamu akan memperoleh star Setiap minggu Dari 5 pemain terbaikmu Sesuai dengan performa Yang kamu miliki Sebenernya mungkin disini Kalau misalkan Emang karakter yang Karakternya yang ngekill gitu kan Harusnya Sesuai dengan performa Yang dia miliki Harusnya seperti itu sih Gue agak Sebenernya gue agak rancu nih Karena yang kamu miliki itu Adalah kita Sebagai pemain gitu Ini kita main sendiri Atau gimana Gue awalnya bingung Tapi begitu Ngeliat ke dream team sini Dan melihat Klaimnya satu per satu Dan ada statistiknya Disini Misix Kill berapa Death damage berapa Oca berapa 2RNM berapa Fans berapa X berapa Dan GD berapa Ini gue jadi yakin Kalau Ngeklaimnya adalah Per pemain yang Apa yang kita miliki Buat week satu disini Aku bisa kamu enggak Kenan pemain gue Dan mereka akan tampil Ya sama timnya masing-masing Bukan sama yang ini Ini kan tim Tim yang gue bikin disini Gitu kan Dream team gue Ntar kalau buat Pertandingan aslinya Ya mereka mainnya Misix di Bonofite Oca di Rimo Turenan di Rimo Fans di Spite team X di Voin Dan ID di Takai Oke teman-teman Kira-kira itu aja Video dari gue Semoga Ini memberikan informasi Bermanfaat buat kalian Mungkin yang masih bingung Soal eventnya ini Gimana-gimana-gimana Semoga penjelasan gue Juga tepat Pada sasarannya Yang jelas Kalian jangan sampai Ketinggalan event ini Dan terus ramekan Major series Season 4 Dan juga Queen series 2 Gitu Oke teman-teman Kira-kira itu aja Mau kesampaikan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Kalau misalkan ada yang keliru Bisa dikoneksi di kolom komentar Dan sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih sekali lagi Dan bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax